MTSN 2 Hulu Sungai Tengah mengadakan vaksinasi dosis kedua untuk siswa melanjutkan vaksinasi pertama pada bulan September lalu bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara Taubin Provinsi Kalimantan Selatan beserta Puskesmas Batu Benawa dan Kumbur Jawa yang dilaksanakan di Aula MTSN 2 Hulu Sungai Tengah pada Senin 1 November 2021 Kepala MTSN 2 Hulu Sungai Tengah Dr. Andes Haji Iman Syah mengungkapkan pihak madrasa akan terus mendukung dan melaksanakan program pemerintah menuju Heart Immunity dengan melengkapi vaksinasi dosis kedua ini Iman Syah menyampaikan pada dosis kedua ini seharusnya sebanyak 410 orang siswa yang mengikuti namun ada 9 orang yang tidak dapat mengikuti dikarenakan ada hal-hal yang tidak memungkinkan siswa untuk divaksin dosis dua ini namun ia berharap siswa tersebut dapat menyusul vaksin dosis dua di poskesmas Pelaksanaan vaksin dosis dua ini berjalan lancar dan tidak ada kendala sedikitpun baik teknis maupun non teknis terhadap siswa Dengan adanya vaksinasi bagi siswa ini diharapkan mampu memberikan dan menjadikan siswa MTSN 2 Hulu Sungai Tengah sehat dan kebal dari penyakit terutama COVID-19 sehingga pembelajaran tetap muka sepenuhnya bagi siswa dapat segera terlaksana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan vaksin tahap satu yang kedua jadi kemarin tahap satu yang pertama itu 410 orang yang sg-nya juga tahap dua sebanyak 410 orang tapi karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan ada yang sakit ada yang berhalangan hadir sehingga ada 9 orang yang tidak bisa hadir tidak bisa dipaksin dan mudah-mudahan bisa menyusul ke poskesmas dimana mereka yang menjadi vaksinator MTSN 2 HST harapan dengan vaksin mudah-mudahan ke depan tidak PT-MT lagi tapi PT-M pertemuan tatap muka dari Barabayu Mas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!